Tunggu sebentar, Tina kecil sudah selesai melukis. Nah, ada apa di sana? Wah, dia ingin kue Lego? Sepertinya Sandy sangat senang. Apa dia sudah menyiapkan Lego asli untuk kuenya? Wah, itu terlihat bagus. Dan Chef, apakah kamu sudah memutuskan untuk pakai cetakan Lego? Hanya saja beberapa orang yang penasaran tidak menghalangi. Hmm, coklat. Oh, ada cabai merah? Untuk apa itu? Agar dia bisa melelekan coklatnya. Nah, begitulah cara mengajariku di sekolah kuliner. Jika cabai merah, maka akan ada api. Lalu kita tinggal menemukan coklat lele ke dalam cetakan, dan aku akan menambahkan coklat berwarna. Lalu aku akan mengakai mentos untuk membukukan coklatnya kembali. Wow, Chef, aku akan membukukan coklat dengan nafasmu. Ya, begitulah. Lihat saja Lego coklat yang sempurna ini. Ini adalah kesempurnaan. Apa yang dilakukan dengan sisanya? Apa kalian baik-baik saja? Sepertinya nenek bingung dengan semua mainan Lego ini. Dan aku hampir selesai. Ayo, Tuan Pekerja, letakkan payung di sini. Astaga, apa yang terjadi di sini? Nenek, jangan khawatir. Cucumu baru saja punya caranya sendiri dalam menekulasi kue. Ternyata Lego yang asli memberikan lebih banyak inspirasi. Aku jadi bingung. Mungkin aku akan pakai jadi seperti ini. Dengan bantuan gelas biasa, aku bisa membuatnya dan memotongnya jadi bentuk yang lucu. Lihatlah, bagaimana cantiknya kueku. Dan apa yang dilakukan Chef di sana? Nah, semuanya sempurna untukku. Aku sudah membuat kepala manusia Lego dan dari kue. Melengkapinya dengan Lego coklat. Nenek, jangan melihat milikku. Bagaimana dengan Sandy? Semuanya bergisah saja denganku. Aku membuat Lego yang sangat besar. Nah, Tina, sekarang saatnya untuk mencoba kuenya. Wow, apa ini Derek Lego? Itu keren banget. Wah, dia jatuh. Baiklah, mungkin rasanya masih enak. Au, ini ternyata bukan coklat. Kakak, gara-gara kamu, aku hampir saja memotongkan gigiku. Nah, yang ini beneran kue. Sangat cantik dan juga leset. Dan ini luar biasa. Menarik. Dan apa ini Lego atau coklat? Aku akan mencobanya. Tina, kamu harus hati-hati. Tidak semuanya bisa dimakan di sini. Ah, kalian semua ngerjain aku. Baiklah, semoga saja kue ini yang terakhir masih tetap enak. Wah, ini luar biasa. Kemenangan untukmu. Selamat, Nenek. Kamu memenangkan babak ini. Nah, dia mau kue Kinder Surprise. Bisakah kalian melakukannya? Apa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Apa itu telur? Koki sudah dipersintai dengan seragam besar. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Dan aku baru saja membuat paket tijitan Kinder tergeletak di dapur. Aku akan memikirkan sesuatu dengan ini. Nah, tidak ada yang keberatan, kan? Mungkin Nenek bisa mengambil satu telur? Terima kasih, Sandy. Kamu menyelamatkan Nenek. Kenapa kamu butuh satu telur, Nenek? Apa kamu tidak pernah mencoba Kinder Surprise? Tentu saja tidak. Waktu aku masih kecil, ini tidak ada. Jadi aku harus melihatnya dulu. Nah, dengan ini aku bisa membuat Kinder Surprise dan juga jadi banyak. Tapi aku berhasil mendapatkannya. Nenek, apakah kamu mengambil semua Kinderku? Oh, kamu tega banget. Sandy, sayangku, ini uangnya. Belilah Kinder lainnya untuk dirimu. Oh, akhirnya. Sekarang kembali ke kuenya. Kita hangatkan telurnya. Dan juga kita masukkan ke dalam sana krim yang lucu ini. Lihat betapa lucunya dia. Ini luar biasa. Dan dengan hiasan, aku akan pakai bulat-bulat ini di atas kue. Ternyata jadi sangat cantik. Oh, ada apa dengannya? Lepaskan aku. Cukup, aku bilang turun. Bagaimana cara menyingkirkanmu? Bisa kamu menempelkannya pada kue? Oh, tidak. Mungkin begitu. Oh, aku merusak kuenya. Apa yang harus aku lakukan? Kuenya belum dihias, tapi sudah hancur. Sandy, jangan khawatir itu terjadi pada semua orang. Sekarang Lene akan membantumu. Ha, bagus. Kelihatan sangat optimis. Kamu bahkan tidak perlu mencoba memperbaikinya sekarang. Ideku terlalu brilian untuk dibandingkan dengan apapun. Aku akan membuat kue ke dalam telur coklat. Ini akan jadi referensi langsung seperti Kinder Surprise. Jangan lupa lapisan susu. Wah, betapa manisnya ini. Dan tapi yang terpenting, itu sangat lezat. Sekarang kita tambahkan bola-bola ke tengahnya. Dan aku akan menutupnya dengan lapisan lainnya. Nah, apakah Nes sudah siap? Oh, sepertinya Sandy tidak berhasil menges kuenya. Dan Nenek membantu apa yang dia bisa bantu. Wow, kue apa ini? Apa itu telur Kinder Raksasa? Astaga, apa ini? Berantakan banget. Aku tidak akan mencobanya. Baiklah, kita kembali ke kue yang lezat ini. Wah, ini banyak krimnya. Hmm, sangat lezat. Dan sekarang aku tidak sabar mencoba Kinder Surprise Raksasa ini. Wah, ini sangat berat. Ayo sedikit lagi. Oh, dia jatuh. Tapi tidak apa-apa, aku masih bisa mencobanya. Wah, ini luar biasa. Ini adalah kue terbaik dalam hidupku yang pernah aku coba. Aku memberikan dia 1 juta like. Seth, selamat. Pada tahap ini kemenangan ada di tanganmu. Apa yang kamu inginkan, sayang? Oh, itu pisang. Hmm, aku tidak menyangka. Nah, itu aku tahu. Aku punya pisang di sini. Waktu aku masih kecil, pisang ini dimakan hanya saat perayaan. Sandy, apa kamu memakai caraku? Tidak, nenek. Aku hanya menunjukkan caranya. Teruslah saja. Nah, pisang sudah dikupas. Aku akan menambahkan beberapa hiasan di sana. Nah, sekarang pertama kita harus memotong-motongnya jadi sekecil seperti ini. Lambahkan ke cetakan. Dengan hati-hati menatanya dengan rata. Lalu di atasnya kita akan menambahkan adonan. Kita akan dapat pai pisang yang lezat. Nah, cantiknya. Seth, lihat. Keren, kan? Singkirkan kekecauan itu dariku. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Aku sedang membuat maha karya kuliner baru di sini. Untuk kue, aku butuh coklat putih premium. Aku membuatnya sendiri. Kita harus melalikan coklatnya dan jangan lupa diaduk. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam alat profesional dan juga semprotkan pada kue pisang. Nah, inilah yang paling menarik. Kita akan menambahkan pemwarnanya di sana. Bersiaplah. Aku akan melapisinya dengan lapisan yang sangat rata. Oh, inilah yang aku butuhkan. Warna yang sempurna dan juga rasa yang menarik. Wah, aku tidak menyangka. Oh, aku punya ide yang sangat keren. Nah, pertama kita akan menghancurkan oreonya. Kita harus menghancurkannya dengan rata dan juga sampai kecil-kecil. Sudah siap. Kita tambahkan ke dalam mangkuk. Tambahkan juga karamel. Dan kita aduk jadi satu. Ini akan jadi isian coklat pisang yang sempurna. Walah. Coklat pisang sudah siap. Nenek, safe kalian bisa menyerah karena punya kupas si menang. Wah, Sandy, kamu harus mencoba. Hmm, aku pikir itu tidak boleh terlalu marah karena dia terlihat sangat baik. Nah, sepertinya selotip itu akan membantumu. Apa kamu yakin itu bisa dimakan? Sandy, kamu pikir itu tidak aneh? Tapi terserah saja. Yang penting milikku masih bagus. Mari kita kembali ke kueku. Sekarang aku akan menutupi kue pisang dengan kulit yang enak dan juga manis. Ini akan membuatnya terlihat lebih realistis. Nah, kita tambahkan beberapa pisang sungguhan. Nah, bagaimana menurutmu? Ini keren, kan? Guys, tidak perlu bertengkar. Semuanya akan dibuktikan oleh Sandy. Dan ini dia kue pisangku. Oh, tidak, nenek jatuh. Tangkap itu. Wah, untung saja Sandy menangkap kuenya. Oh, kuenya sangat lezat. Aku menganggapnya sebagai hadiah. Mari kita mulai mencobanya. Oh, mana kue ketiganya? Hmm, baiklah. Mari kita mulai dengan pisang besar ini. Ini terlihat bagus. Aku harap rasanya seperti pisang sebenarnya. Hmm, bahkan tidak buruk. Dan sekarang yang ini. Kue ini harus dimakan dengan garpu. Sepertinya ini buatan nenek. Menarik. Bagaimana rasanya? Hmm, ini luar biasa. Siapa yang harus aku pilih? Hmm, pai nenek yang menang. Ini sangat lezat. Hooray. Selamat, Sandy. Atau nenek? Nenek, kamu telah menang. Kalian menyukai video kami? Aku mau kue. Bukankah itu mudah? Sekarang aku akan menunggunya. Aku harap kalian tidak akan mencawakanku. Baiklah. Aku butuh tepung untuk membuat lapisan kue terbaik di dunia. Bagus, tepungnya sudah ada di mangkuk. Tapi ada lagi yang dibutuhkan. Oh, itu benar. Aku butuh susu. Sekarang selanjutnya kita butuh telur. Aku perlu beberapa putih telur. Nah, itu sempurna. Sekarang campur semuanya dengan seksama agar tidak ada gumpalan. Sekarang kita akan tambahkan sesuatu yang sangat lezat, yaitu next quick. Wah, luar biasa. Ini akan jadi kue bolu coklat yang sangat lezat. Sekarang semuanya perlu dipersiapkan. Cabai merah ini akan membantuku dalam hal ini. Dengan bantuan dia, aku bisa dengan cepat memasak biskutus sendiri dengan api sampai matang sepenuhnya. Untuk apa aku perlu oven? Wah, sebentar lagi akan siap. Sekarang kita perlu melapisi semuanya dengan krim coklat. Kita harus menaruhnya di atas dan merata satu sama lain. Bagus. Nenek, apa yang kamu lakukan di sana? Jangan lihat aku. Oh, Kuentin, apa yang kamu tepukkan di sana? Aku akan punya kue muffin yang lezat di sini. Aku butuh begitu banyak dari mereka. Dia tidak bisa membuat sesuatu. Oh, astaga dia terbang. Ini mengingatkan kepada sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Oh, baik. Tepat sekali. Ini seperti ujung lidahku. Oh, aku memang hebat. Sekarang tambahkan krim dan ratakan semuanya. Lalu, kita harus menambahkan pola yang indah. Oh, ini akan jadi sangat bagus sekarang. Lihat seperti yang aku bikin sebelumnya. Wah, punya nenek semua sudah terlihat sangat bagus. Aku harus melakukan sesuatu secepatnya. Baiklah, aku akan memakai tanganku untuk mencampur semua jadi satu. Ya, ini pasti akan jadi sangat indah. Sekarang semuanya sudah siap. Sekarang tambahkan Nutella. Hmm, ini sangat lezat. Sekarang kita tuang ke sana semua. Ayo cepat keluar. Ah, baiklah. Aku harus pakai tanganku. Hmm, ini sangat lezat. Sekarang kita campur lagi jadi satu. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada yang kurang. Oh, benar. Aku harus menambahkan ini ke dalam catakan. Ya, sebentar lagi akan siap. Nah, sekarang tinggal kita balik dan kita angkat. Lalu, tambahkan krimnya. Wah, aku dapat kuo yang sangat hebat. Nah, terima kasih. Bagaimana dengan Koki? Segala sesuatu, semuanya luar biasa untukku. Sekarang aku akan menambahkan sedik Nutella. Wah, ini terlihat sangat lezat. Sekarang aku bisa meninggalkan toklas di sini dan meletakkan beberapa coklat maltiser di atasnya. Wah, ini terlihat sangat indah. Nah, lihat, keren kan? Dan terlihat sangat menggugah selera. Sekarang kita bisa melanjutkannya. Wow, kue coklatnya banyak banget. Sekarang mari kita coba. Kita akan mencoba dari punya nenek. Wah, ini terlihat sangat cantik. Dan bagaimana dengan rasanya? Wah, ini sangat lezat. Wah, aku tidak bisa berhenti. Tapi aku harus mencoba yang selanjutnya. Mari kita lihat. Hmm, ini sangat terasa coklatnya. Dan sangat lezat. Selanjutnya, apa yang kita punya di sini? Nah, wah, ini adalah coklat kesukaanku. Hmm, bola-bola coklat ini sangat lezat. Lalu, bagaimana dengan kuenya? Hmm, wah, ini sangat keren. Aku tidak bisa memelilingnya. Hmm, sepertinya semuanya jadi pemenangnya. Oh, benarkah? Semua? Kalau gitu selamat untuk semuanya. Dan kita lanjut. Baiklah, aku mau pizza. Aku harap kalian tahu cara membuat pizza yang paling enak dan juga keju elastis. Aku ingin melihat tiga pizza yang sempurna. Jadi mari cepat mulai. Keren banget. Aku akan membuat adekku Wendy pizza yang belum pernah dia makan sebelumnya. Aku butuh tepung, telur, dan juga kita akan menganduknya. Adonannya akan sangat licin. Tapi, itu boleh juga. Wah, ada tepung di hidungku. Lihat saja betapa kerennya adonan ini. Taukah kamu bagaimana aku mengetahui resep pizzanya? Aku akan pakai kura-kura ninja. Dia akan membuat adonan tipis dan bulat pakai non-check ini. Wow. Huh, satu, dua, tiga. Oh, maaf, nenek. Aku tidak sengaja. Kuentin, hati-hati. Berikan mainanmu. Kamu tidak tahu cara bermain. Dan kamu bahkan tidak perlu merayuku. Kamu sudah melakukan kesalahan. Kalau gitu, aku akan pakai alat lainnya. Aku pikir, dia pasti bisa melakukan tes ini. Sekarang kita akan memakainya dengan cara yang paling keren. Iya. Dan sekarang saatnya yang paling menarik. Katana ini sangat tajam. Jadi aku bisa dengan cepat dan mudah memotong semua bahan yang aku perlukan. Nah, tinggal sedikit lagi. Dan semuanya akan segera selesai. Nah, lihatlah. Pergerakanku sangat cepat. Nah, sudah siap. Ini memang bagus. Tapi jangan lupakan dengan yang lainnya. Bersama pedang-pedang kecil ini. Mereka pasti akan membantuku menyebarkan semua bahan secara merata dan indah di atas pizza. Nah, sekarang saatnya beraksi. Nah, lihat. Semuanya terlihat sempurna. Sekarang kembali ke Kuentin yang sesungguhnya. Wow, pizzanya sangat indah. Aku akan memasukkannya ke dalam oven. Yang harus aku lakukan adalah menambahkan keju. Letakkan keju di tengah dan goreng sedikit hingga keju meleleh. Nah, sekarang kita akan pakai api ini. Hasilnya akan dengan sangat lezat dan juga keju. Bagus. Tunggu sebentar, kenapa tidak ada sayuran di pizzamu. Seperti brokoli ini, ini pasti harus enak dan juga sehat. Lihatlah ini. Aku akan menambahkan beberapa. Tampak hebat. Dan inilah kuentinku kembali. Sekarang kamu bisa mencobanya bersama adikmu. Wah, ini keren banget. Sekarang mari kita coba semuanya. Apa ini pizza dengan brokoli? Ini mengerikan. Aku tidak akan mencobanya. Dan aku akan mencoba selanjutnya. Ini terlihat sangat lezat. Hmm. Dan rasanya luar biasa. Aku suka ini. Selanjutnya, ada apa di sana? Oh, ini adalah pizza kesukaanku. Kejunya ada banyak banget. Ini pasti sangat lezat. Hmm. Ya, ini luar biasa. Chef, kamu pasti jadi pemenangnya. Huy. Aku tahu aku pasti yang terbaik. Aku belum kenyang. Sekarang aku ingin permen lollipop. Aku yakin kalian pasti bisa membuatnya dengan mudah. Kalau gitu sekarang mari kita coba membuat karamel yang enak. Yang kamu butuhkan hanyalah gula, air, dan kompor yang kuat. Nah, semua sudah masuk. Tinggal kita panaskan. Lalu, kita mengambil apelnya. Nah, ini dia tusuknya. Kita tancapkan. Oh, tunggu dulu. Kenapa ini sudah digigit? Aneh. Aku harus mengambil yang lain. Ah, ini juga sudah dimakan. Ini juga. Astaga, Quentin. Aku membiarkan memakan apelku. Tidak kan? Kembalikan ke sini. Sekarang kita celupkan ke dalam karamel. Dan tunggu sampai apelnya mengambil karamelnya. Apa yang kamu dapatkan? Aku semua baik-baik saja. Aku sudah membuat karamel dan sekarang akan membuat bentuk yang menggugah selera. Aku akan menambahkan sedikit kewarna. Untuk membuatnya berwarna dan juga indah. Nenek, bisakah kamu pergi dari sini? Aku akan membuat sesuatu yang enak sekarang. Jadi, uleni karamel di tanganmu untuk membuat permen cantik berwarna pelangi. Nah, lihatlah. Bagus. Sekarang, mari kita putar semuanya jadi satu lingkaran. Oh, bagus. Nenek, lihat saja betapa indahnya karamel yang aku buat. Lihatlah, aku punya apel karamel yang sangat cantik. Punya aku pasti akan lebih baik. Wah, apakah ini semua sudah siap? Bagaimana ini? Aku belum melakukan apapun. Aku harus memikirkan sesuatu. Pemungkus, apel, apa ini? Gergaji kecil? Kenapa aku harus melakukan ini? Oh, tunggu dulu. Aku tahu. Sekarang kita harus mengambil permen. Nah, itu dia. Untung saja aku selalu punya di sini. Sekarang mari kita punya permen karet dan membuat permen lollipop dari haba-baba yang sangat lezat. Hmm, ini sangat lezat. Nah, itu dia. Lihat, aku akan membuat lollipop sendiri. Nah, voilah. Dan tinggal dibungkus dan semua terlihat indah. Aku yakin dia pasti menyukainya. Ngomong-ngomong, kamu bisa mencobanya dan menemukan pemenangnya. Wow, ada banyak banget permen yang cantik. Oh, tapi apa ini? Terlihat sangat aneh. Iuuh. Apa ini permen karet bekas? Astaga, aku tidak akan memakannya. Wah, yang ini terlihat cerah dan enak. Hmm, benar. Ini sangat lezat. Nah, selanjutnya apa yang kita punya? Hmm, aromanya luar biasa. Bagaimana dengan rasanya? Ya, ini luar biasa lezat. Nah, aku sudah memutuskan bahwa nenek yang jadi pemenangnya kali ini. Hmm, ini sangat lezat. Apa? Benarkah? Terima kasih, cucuku sayang. Hidangan pertama yang ku inginkan adalah kentang yang enak ini. Lihat saja bentuk lucunya. Kentang? Itu mudah. Aku sangat ahli dalam memasak kentang, jadi aku bisa melakukannya dengan mata tertutup. Yang terpenting adalah keselamatan. Dan garpu ini akan membantuku, jadi aku tidak akan melukai diriku sendiri. Hmm, siapa yang memotong kentang seperti itu? Sekarang perhatikan bagaimana seorang ahli melakukannya. Cara terbesi dan teraman adalah mengupas kentangnya dengan alat ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah menekan tombol. Nah, sekarang dialah yang aku butuhkan. Perhatikan trik yang berbahaya ini. Nah, tapi bagiku karena aku jagoan, jadi aku bisa menanganinya dengan mudah. Lihat betapa indahnya dia. Sekarang saatnya menjulupkannya ke dalam minyak dan menggorengnya hingga renyah. Aku tidak butuh gadget apapun. Aku bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan membuat lingkaran yang genet. Masukkan ke dalam wajan dan pastikan untuk menemukan minyak ke dalamnya. Dan lebih banyak lagi agar kentangnya renyah seperti keripik. Hmm, suara apa itu? Oh tidak, sepertinya aku berlebihan dengan minyaknya. Dan sekarang dia terciplet ke segala arah. Aku akan pakai peralatan agar tidak tertangkap atau terbakar. Semoga ini bisa membantuku. Oh tidak, jangan itu. Apa yang harus aku lakukan? Sayang siapa yang sembunyi dari cipretan minyak? Ya, seperti itu. Kamu bisa menutupnya dengan ini. Ya, tidak perlu khawatir minyak panas. Sekarang, aku harus memasak juga. Aku punya resep kentang yang lezat. Caranya sangat mudah. Masukkan lebih banyak kentang ke dalam kantong berisi air dan tutup rapat. Lalu, kita akan memasukkannya ke dalam microwave selama beberapa menit. Ini sangat penting untuk mencetat waktu, jadi tidak berlebihan. Oh, akhirnya kentangnya siap. Dan apa selanjutnya? Hmm, oh ya. Aku ingat. Selanjutnya, kita butuh susu, mangkuk, dan juga mentega. Sekarang, itu semua yang kita butuhkan. Selanjutnya, buka kantong dan tuangkan semua kentang ke dalam mangkuk. Isi dengan susu dan tambahkan potongan mentega. Sekarang, kita harus menghancurkannya dan mencampur sehingga kita akan dapat kentang tumbuk yang paling enak. Hmm, aromanya luar biasa. Aku ingin mencobanya sendiri. Tapi sekarang, aku akan menaruhnya semua di piring dan membuat bubur yang paling lucu. Tambahkan mata dan senyuman dan juga gaya rambut. Nah, dan ini siap dihidangkan. Dan juga yang paling penting, sehat. Hmm, ayolah nenek. Ini jelas tidak berguna untukku. Sebaiknya kita melihat bagaimana hasil kentang gorengku. Aku akan menambahkan sedikit bumbu dan kelipik kentang terbaik. Sudah siap. Hmm, Jess. Sepertinya kamu mengambil sesuatu tanpa izin. Ayo, kembalikan milikku. Hah, dasar. Sekarang saatnya aku menuangkan bumbu. Oh, tidak. Jess, kenapa kamu tidak menutupnya? Sekarang bumbunya jatuh ke piringku semuanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Astaga, aku tidak boleh kalah. Aku tidak pernah kalah. Hmm, aku punya ide. Keju akan membantuku dalam hal ini. Yang penting adalah memarutnya. Dan kita tambahkan sebanyak mungkin. Seperti pepatah, tidak ada yang nambahnya terlalu banyak keju. Nah, sekarang saatnya kita pakai pembakar yang luar biasa ini. Dia akan melelehkan gunung keju ini. Wah, sepertinya aku sudah mengatasi kekacauan ini. Sekarang ketangku berada di bawah lapusan keju leleh. Ini pasti enak. Nah, baiklah. Karena semua orang sudah siap, sekarang waktunya untuk mulai mencoba. Wah, begitu banyak hidangan kentang sekaligus. Aku akan mulai dengan porsi lezat ini. Lihat betapa indahnya keju yang ada di sana. Hmm, tidak. Ini sangat pedas. Aku tidak menyukainya. Oh, chef. Makanan apa ini? Baiklah. Sekarang saatnya berlari ke hidangan berikutnya. Nenek, apa ini? Kentang dan sayuran di atasnya? Hmm, aku tidak suka sayuran. Aku bahkan tidak akan mencobanya. Baiklah, sekarang saatnya mau mencoba hidangan terakhir. Penampilan kentangnya terlihat bagus. Sepertinya ini keripik. Wah, rasanya sangat luar biasa. Oh ya, inilah keripik favoritku. Jadi keripik kentang Jess yang jadi pemenangnya. Oh ya, aku tahu kamu akan menghargai masakanku. Aku senang bisa menang. Hooray! Baiklah, sekarang aku ingin kalian menyiapkan si imut ini untukku. Minion! Minion? Apa ini sebenarnya? Bagaimana cara memasaknya? Oh, aku tahu. Sekarang aku perlu botol khusus di mana aku akan menemukan sedikit tepung. Lalu, tambahkan satu telur. Dan mengisi semuanya sampai penuh dengan susu. Dan tambahkan juga pewarna kuning. Lalu campur semuanya dengan baik. Nah, lihat betapa kerasnya aku melakukannya. Baiklah, adonan kuningku sudah siap. Dan bukan hanya kuning. Sekarang kita punya adonan merah, biru, dan hitam. Sekarang, aku akan menunjukkan bakat seniku. Hal utama dalam hal ini adalah memasukkan jiwamu ke dalam sana. Semuanya pasti akan berhasil. Wah, ini asik banget. Seperti mewarnai buku dan juga melukis. Betapa indahnya adonan yang aku dapatkan. Sekarang, kita harus membaliknya dengan baik. Nah, itu bagus. Nah, sekarang saatnya kita balik dengan sempurna. Oh, tidak. Sepertinya sepatulaku macet. Oh, kemana perginya pancakeku? Ya, dia malah nempel di sana. Ups. Dan itu dia jatuh. Wajahku yang malang. Jess, kamu garis yang sangat berbakat. Aku menemukan ini. Sekarang, aku harus melakukan sesuatu sendiri. Hari ini, aku akan pakai coklat putih dan juga lemon. Saat kamu menemukan sedikit jus lemon ke atas coklat, itu akan membuatnya lebih manis. Tambahkan gula halus. Lalu, kita akan melalihkan semuanya dalam panci. Dan kita dapat coklat leleh berwarna kuning. Nah, itu bagus. Di kepalaku ada semua buku masak di sini. Oh, tentu saja jangan lupakan makanan manis yang menyehatkan, yaitu apel. Dan agar tidak kator, kamu harus menusukkan tongkat ke dalam apel, baru kemudian menurunkannya ke dalam wajan dan melapisinya dengan adonan kuning ini. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya dengan hati-hati. Tambahkan beberapa sentuhan, dan minion apel kita sudah siap. Wah, lihatlah betapa lucunya dia. Wah, bagusnya. Max, lihat itu. Oh, kamu mengganggu ku. Sana perbedakan dengan minion. Sekarang, aku akan membuat sesuatu yang luar biasa. Maha karya nyata di sini. Hal utama dalam kue adalah jangan sampai melewatkan satu detail pun dan mencintakan berapa bentuk yang diinginkan. Sekarang, aku akan mengecat semuanya dengan krim kuning. Dan dengan kuas seperti ini, seorang maestro sejati akan bekerja. Hmm, tapi aku menghabiskan waktu sangat lama dengan kuas ini. Kita harus menemukan sesuatu. Ha, aku memang jenius. Sekarang, aku akan pakai alat penyiram ini dengan kuat. Dia melukis semua dengan cepat dan juga teliti. Jadi, aku bisa menyelesaikan ini secepat mungkin. Nah, lihatlah. Hah, ternyata itu belum semuanya. Sekarang, kita akan menambahkan detail-detail ke dalam sana. Nah, ini dia matanya. Sangat realistis. Jadi, aku menyimpannya. Dua mata memang bagus, tapi tiga lebih baik. Ha, yang tersisa hanyalah menambahkan beberapa sentuhan berupa terusan dan juga pegangan. Nah, sempurna. Sekarang, maha karyaku sudah siap. Wah, semuanya sangat bagus. Emma, cobalah semua ini dengan cepat. Wah, berapa banyak minyan yang ada di sini? Tunggu, apa ini? Dia sama sekali tidak mirip. Jess, apakah kamu pernah lihat minyan seperti itu? Oh, aku tidak akan mencobanya. Selanjutnya, kita akan menghitung mana dulu yang harus aku coba. Satu, dua, tiga. Nah, jatuh pada punya nenek. Hmm, sepertinya ini ide yang keren. Nenek membuatnya dari sebuah apa? Wah, dan juga aku tidak perlu kotor karena ada tongkatnya. Ya, ternyata rasanya luar biasa. Dan selanjutnya. Ini adalah minyan terbesar yang pernah aku akan coba. Hmm, baiklah. Aku akan memakannya langsung dengan tanganku. Nah, ini dia. Saatnya pembuktian. Wah, rasanya enak banget. Inilah pemenangnya. Wah, Emma. Aku senang kamu menghargai usahaku. Ini adalah hal terbaik dalam hidupku. Wah, aku sangat bahagia. Oh ya, itulah yang aku butuhkan untuk menghilangkan bahagaku. Aku ingin minuman terlezat di dunia. Hmm, minuman terlezat? Aku akan membuat khusus untukmu, Emma. Aku akan membuat semangka terbesar dan juga yang paling juicy. Sekarang sampai pada trik yang berbahaya. Iya, pelatih karate bertahun-tahun tidak sia-sia. Sekarang waktunya untuk blender. Hanya dia yang akan membantuku mewujudkan ideku. Kocok semua semangka hingga yang tersisa adalah airnya. Kerja bagus, blender. Nah, apa jadinya minuman tanpa soda terbaik? Apalagi kalau ada tiga jenis sekaligus. Mari kita buka tutupnya. Dan kita akan menggambungkan tiga soda sekaligus. Nah, tuangkan semuanya agar tercampur sedalam rata. Nah, apa jadinya minuman tanpa sedotan? Dan yang kelebih lagi, aku akan menambahkan keran di sana. Wah, nah minuman keranku sudah siap. Nenek, bangun. Oh, Emma sudah dewasa? Tapi aku ingat saat dia masih bayi dan suka minum susu dari botol. Benar sekali. Nah, itulah yang dia butuhkan. Aku akan membuat minuman bayi favoritnya di botol favoritnya. Emma pasti menyukainya. Minuman yang enak dan yang penting menyehatkan akan mengembalikan kendangan masa kecilnya yang bahagia. Tambahkan sesedok mandu manis. Dan tuangkan dengan susu alami buatan sendiri. Nah, pastikan untuk menutupnya. Dan kita koncok sedikit. Dan semuanya hampir siap. Oh, ada apa ini? Hei, kembalikan. Kamu terlalu tua untuk minum susu dari botol. Ayo, lepaskan sekarang. Oh, aku juga tidak mengerti bagaimana yang bisa terjadi. Oh, baiklah. Aku harus memikirkan minuman apa yang harus aku buat. Hah, sekarang kita akan membuatnya dari es krim Baskin Robbins yang paling enak. Tambahkan strawberry. Dan juga es krim ke dalam blender. Aku juga akan membuat yang rasa blueberry. Nah, campur semua jadi satu. Dan sekarang kita akan menaruhnya ke dalam gelas. Nah, kita harus melakukannya secara perlahan. Akan jadi mahakarya yang luar biasa. Lihat, perpaduan warnanya sempurna. Hmm, sekarang kita akan menambahkan krim kocok. Agar semuanya lebih cantik dan juga lebih enak. Nah, minuman unicornku hampir siap. Tinggal menambahkan beberapa taburan. Dan semuanya terlihat sempurna. Anak-anak pasti menyukai minuman jenis ini. Tidak ada minuman yang bisa menandingi milikku. Lagi pula minumanku dibuat dengan cinta. Apa sudah siap? Tinggal cek suhunya. Dan sempurna. Emma, silahkan mencoba. Semua orang berusaha keras. Emma, berikan penilaianmu. Oh ya, aku lebih suka mencoba masing-masing. Yang pertama adalah unicorn ini. Wah, betapa lucunya dia. Wah, dan rasanya sangat lezat. Aku menyukainya. Nah, selanjutnya. Ada dua lagi yang harus dicoba. Wah, botol apa ini? Aku akan mencoba semangkannya dulu. Hmm, kerannya copot. Hmm, baiklah. Aku harus cari cara lain. Wah, minuman ini terlalu berat. Astaga, dia jatuh kemana-mana. Oh, ini semua berantakan. Sekarang majinya jadi basah. Dan aku juga.